Tekniknya cukup banyak Bapak-Ibu, tidak hanya kita menggunakan tes saja ini, tes tertulis gitu. Tapi Bapak-Ibu bisa menggunakan observasi, bisa menggunakan penilaian kinerja, bisa menggunakan tes tertulis, bisa menggunakan tes lisan, bisa menggunakan portfolio, Bapak-Ibu. Ataupun menggunakan rubrik, menggunakan checklist, menggunakan catatan anekdot, ataupun grafik berkembangan. Teknik-teknik ini Bapak-Ibu, Bapak-Ibu dipercilakan untuk menentukan mana yang kemudian paling efektif untuk kita bisa melakukan assessment, terutama untuk mengukur peta capaian dan tujuan pembelajaran. Dan yang dipilih itu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran itu. Kalau tujuan pembelajarannya berintinya dia itu mungkin menguji-coba sesuatu gitu ya, biar jadi dia akan menggunakan penilaian kinerja, Bapak-Ibu. Mungkin dia tentang sikap gitu, biar jadi dia menggunakan observasi, Bapak-Ibu. Ataupun menggunakan rubrik penilaian ya, itu pun. Dan kita kurikulum Merdeka itu sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menggunakan pola pikir bertumbuh gitu ya. Bahwa kesalahan dalam belajar itu wajar. Jika diterima, dikomunikasikan, dan dicarikan jalan keluar, maka kesalahan akan menstimulasi pengembangan otak pastatidik. Kemudian belajar bukan tentang kecepatan, tetapi tentang pemahaman, penelaran, penerapan, setelah kemampuan menilai dan berkait secara mendalam. Yang ketiga, ada ekspektasi pendidik yang positif. Tentang kemampuan pastatidik akan sangat mempengaruhi performa pastatidiknya. Jadi kita perlu untuk memandang setiap anak dengan kacamata yang positif. Yang keempat, setiap pastatidik itu unik. Memiliki peta jalan belajar yang berbeda, dan tidak perlu dibandingkan dengan teman-temannya. Yang kelima, pengkondisian lingkungan belajar, baik itu fisik dan psikis di sekolah dan di rumah, akan mempengaruhi pencapaian hasil belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah melatih dan membiasakan pastatidik untuk melakukan asesmen diri, asesmen antar teman, refleksi diri dan pemberian memperbalik antar teman. Harapannya mulai untuk terbiasa kita itu berrefleksi. Dalam kegiatan-kegiatan kami pun di berbagai macam tempat itu, refleksi itu sangat penting. Dan itu menjadi poin yang bagus untuk kita memperbaiki di kegiatan selanjutnya. Kemudian kita berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan apresiasi, pesan-pahan balik yang tepat, yang akan nanti berpengaruh pada memotivasi pelajar pesatidik. Beberapa itu, Bapak-Ibu, bagaimana kita butuh untuk menggunakan pola pikir bertumbuh dalam proses pembelajaran. Jadi jangan sampai kemudian ketika kita menemukan siswa melakukan kesalahan, malah yang ada kemudian kita marah-marah. Tetapi kita perlu untuk endingnya mencari jalan keluar dan coba kita stimulus bagaimana perkembangan otak. Endnya kalau kita bagus dalam mencari solusi itu, bisa mencari perkembangan otak. Itu salah satunya. Penerapan pola pikir bertumbuh. Nah, ini kalau seandainya kita coba kita lakukan di kesaharian kita, Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu itu di level yang kemudian paling rendah, Bapak-Ibu itu melakukan klarifikasi. Ajukan pertanyaan klarifikasi. Kalau posisinya mungkin nilai, berikan komentar atas kekuatan yang terlihat. Kemudian perhatian, berikan komentar jika ada hal yang kurang, sesuai ataupun kurang lengkap, Bapak-Ibu. Saran, berikan saran untuk pengembangan. Dan selanjutnya adalah pujian atau usaha yang dilakukan. Ajukan dalam memberikan umpan balik pada pendidik melalui tangga umpan balik ini. Pendidik memberikan umpan balik secara tulisan dan atau tertulis dapat diberikan terkait dengan tugas maupun interaksi dengan peta didik dalam pembelajaran. Harapannya Bapak-Ibu Bapak-Ibu perlu endingnya itu melakukan apresiasi gitu ya. Apapun yang dilakukan anak gitu. Jadi kita menurut depankan pada apresiasi itu. Jadi biar nanti anak itu punya motivasi yang belajar yang baik. Baru kemudian setelah kemudian kita berikan apresiasi, mungkin mau diberikan saran, mau diluruskan, itu boleh. Tapi yang kita perlu untuk mengapresiasi apa yang dilakukan siswa. Contohnya begini Bapak-Ibu. Ada yang mengidentifikasi yang disuruh bangun ruang gitu. Kalau Bapak-Ibu mungkin verifikasi bagaimana Anda mengetahui gambar ini akan membentuk hubus gitu. Tapi kalau nilai, bentuk kotak-kotak Anda yang Anda gambar hampir sama sehingga mudah jika disusun menjadi bentuk hubus. Kalau perhatikan, Ibu melihat Ananda menarik garis secara langsung. Bagaimana jika menggunakan penggaris agar garisnya lebih lurus? Taran jika tugas membuat jaring-jaring, bangun ruang akan kita laksanakan kembali pada bagian yang mana Ananda akan melakukan perbaikan. Apresiasi selamat, nak. telah menunjukkan usahanya sungguh-sungguh dalam bentuk kesini. Ibu juga senang karena kamu mengumpulkan tugas kotak. Jadi kita berikan apresiasi terlebih dahulu. Lalu kemudian nanti memberikan saran ataupun perhatian ataupun yang lainnya juga. Ini alurnya kalau kita siklus perencanaan dan pasaran pembelajaran dari mulai RPP, asesmen diagnostik, kemudian perdiferensiasi sampai pada asesmennya. Nah sekarang ketercapaian tujuan pembelajaran, Pak Ibu. Ini sangat berbeda dengan KKM. Kalau KKM itu satu angka untuk semua tujuan pembelajaran dalam satu mapel. Tapi kalau KKTP itu berbeda setiap tujuan pembelajaran. Bisa menggunakan diskusi kriteria, bisa menggunakan rubrik, bisa menggunakan terpah nilai. Kriteria, contohnya seperti ini, Pak Ibu. menunjukkan kemampuannya menulis teks eksplanasi hasil pengamatan dan secara jelas laporan menjelaskan hubungan kualitas yang logis ditaitkan agumendasi logis sehingga dapat meyakinkan. Intinya sebenarnya kriteria yang bagus itu yang seperti apa indikatornya apa. Yang sedang seperti apa, yang kurang seperti apa perlu ada indikatornya. kalau saya menggunakan rubrik seperti ini, Pak Ibu. Isi laporannya baru berkembang, layak, cakep, dan mahir. Bisa juga menggunakan interval nilai. Jadi KKTP itu bisa menggunakan diskusi kriteria, bisa menggunakan rubrik, bisa menggunakan interval nilai juga. selamat menikmati. Terima kasih.